Intro Terima kasih. 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 Tau. Terima kasih. Sebelum Ramadan. Masya Allah. Berapa bulan lagi Ramadan? Apa? Berapa bulan lagi Ramadan? Rajab. Habis Rajab itu ada? Saban. Baru Ramadan. Buan bulan lagi lah. Keknya nggak cocok. Tanya sama Mbak 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 Mbak, ada nggak dibilang puasa Rajab itu? Apa? Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tua kita nggak boleh lakukan. Itulah salah keper mouvement. Tengok dulu sembunya darimana? Oh. Dari pohon? Tidak ada itu? jadi kan ke posisi baik kita itu melatih juga sebaik terus kau tapi yang bilang enggak ada itu namanya menyalahkan iya dulu tuh Bapak Dil bilang ada puasa satu raja di dalam kita berdiskusi itu ada saling sanggah memang cuman santai maksudnya memilih Bang Padil bilang di bulan rajab itu ketika datang bulan rajab kita harus berpuasa terutama di satu rajabnya gitu kan puasa sunnah rajab gitu kalau bisa nggak bisa dengan satu tanggal berapa ya Bapak gitu terus Bang Bilih Bang Padil aja itu belum tahu mungkin Mbak Bilya atau gimana mungkin kamu tahu cuman enggak kayak gitu Iya itu dia maksudnya ada memang sunnah untuk memperbanyak puasa tapi tidak ada kekhususan di tanggal satu di malam segini malam segini itu dia kau enggak gini dulu anak kastor untuk kaedah usul yang namanya ibadah itu harus terikat dengan waktu yang satu syaratnya itu waktu tapi tidak ada kekhususan di tanggal satu satu rajab maksudkan rajab beginilah kita kalau nanti ikut kajian di sana ya di dalam di sana ya kau duduk dulu di situ biar aku tanya sama orang tua kita orang tua aku tanya aku perbaik puasa itu maksudnya puasa-puasa yang seperti yang kita tahu di sepuluh di sering kamis misalnya itu ada puasa yang banyak juga pahala disitu di bulan rajab ini kita memanfaatkan puasa dengan baik dia bukan kita bermaksiat di rajab itu nggak ada yang disuruh bermaksiat di sini ya udah kan aku menyampaikan ada puasa di rajab ya kita tinggal puasanya ya udah disuruh tanggal satu udah 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 gini 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 tanggal satu stop 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 ini tahun nih satu bang Padil bilang ada puasa sunnah rajab ya dikhususkan pada tanggal satu rajabnya menyambut menyambutlah bahasanya kan terus kalau kata bang Padil kalau enggak tanggal satu rajabnya boleh di tanggal di hari apapun di bulan rajab yang diniatkan itu istilahnya puasa rajab gitulah bang Bili nih yang anak pahami ya dia mengatakan tidak ada puasa memang ada puasa Rasulullah itu dalam hadisnya disebutkan bahwasanya Rasul itu memperbanyak puasa itu di bulan rajab cuman yang dimaksudkan bang Bili bang Padil tidak ada puasa yang dikhususkan di tanggal tertentu ataupun di hari-hari tertentu melainkan puasanya Rasul itu adalah puasa yang semana mestinya disunahkan kian contoh puasa Senin Kamis Tidak ada puasa yang dihitungkan tanggal tertentu Tidak ada puasa 11 12 13 itu ada dalilnya bang Padil termasuk dari itu puasa Senin Kamis puasa di apa di satu rajab ada juga pulang bulan puasa mana satu rajab ini ada nggak dalilnya tentang berpuasa orang tua orang masyarakat manusia enggak bisa dijadikan dalil bukan sejaknya kan masyarakat itu dah kalau dari-dari dulu kalau kita kembalikan ke dalil Mampadil kan kita ini agama kan agama itu nggak boleh kita istilah sesuai kata hati sesuai kata perasaan sesuai kata Nenek Moyang sesuai kata Ustadz enggak boleh agama ini harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis betul sepakat kita ngerti ya sepakat dan rujukannya rujuknya harus ke situ Bang Padil Iya tapi manusia-manusia menjelaskan ya manusia yang menjelaskan betul cucu cuman apakah semua manusia itu menyampaikan kebenaran sesuai dengan Al-Qur'an yang semua manusia bisa menjelaskan terkadang ada yang mungkin kita usnuzotnya ya dia mungkin belum sampai ilmunya kepada ilmu tentang itu ataupun mungkin dia salah paham memahami dalil dari Al-Qur'an dan hadis itu gitu Bang Padil setahu Ana sebagaimana kata Bang Bidi tadi nggak ada yang dikhususkan memang di bulan Rajab ini termasuk bulan haram namanya ada berapa bulan haram itu dorongan 4-4 so tahu iya Muharrem Rajab Eh apa ini lupa nasa ban tuh tapi tahu empat itu pengetahuan intinya di empat ini manusia itu enggak terlepas dari iya betul bukan sih daya kalau tahu tuh enggak sebut enggak 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 salah satu di bulan Rajab ini termasuk bulan haram yaitu dimana kata rusul di bulan haram ini dilarang kita beribadah ibadah kita dilipatgandakan pahalanya kita berbuat dosa maksiat dosa kita pun dilipatgandakan itulah maksiat ataupun pahala seseorang berbuat di bulan haram itu jadi orang yang berbuat kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya orang yang berbuat dosa akan dilipatgandakan dosanya juga itu di bulan haram dan salah satu bulan haram itu adalah bulan Rajab apa salahnya udah denger dulu lah Muhammadin dah dalam debat itu iya kita harus enggak kesempatan tadi udah menjelaskan di bulan Rajab itu memang ada dalil dari rasul dimana Rasulullah itu berpuasa kau denger itu di tanggal 1 atau enggak sabar denger ini hadis Rasulullah berpuasa akan tetapi puasanya Rasulullah tidak terikat di hari tertentu dan juga di waktu tertentu ataupun di tanggal tertentu yang sebagaimana Mbak Padil bilang orang berpuasa di tanggal 1 Rajab itu enggak ada tidak ada kekhususan yang dimaksud Rasulullah berpuasa memperbanyak puasa di bulan dan rajab adalah puasa-puasa yang memang ada syariatnya contoh kalau milik Senin Kamis puasa Daud puasa Daud puasa di tanggal 11 12 13 ataupun ayah puasa ayu mulbit itu ayam mulbit namanya 13 14 15 itu yang ada dan lainnya tapi kalau misalnya ada hari khusus tanggal khusus itu enggak ada Bapak Padil ini besok Bapak Padil rencana mau puasa ya memang betul besok adalah masuk bulan Rajab cuman puasanya puasa apa kok Romadun kan jelas deh Syahrul Romadunan Ladi unzilafihil Quran yang di hadisnya itu kita kita tahu lah kan kewajiban berpuasa Bapak diukun Islam itu berpuasa ada sebuah itu tip riwayat dari Rasul anda pernah membacanya Hai deh riwayat ini dari sahabat Umar radiallahu anhu jadi Umar itu ketika dia berapa nama berjalan lalu dia melihat seseorang itu sedang berpuasa lalu Oh orang itu baru ketika Umar bertanya dia berpuasa bahwasanya aku berpuasa sepukse sebulan berpenuh di bulan Rajab lalu Umar marah kepada pemuda itu apa kata Umar la tushabihuhu bi Ramadan jangan engkau samakan bulan Rajab itu sebagaimana bulan Ramadan karena yang memang ada dalilnya kita berpuasa penuh itu cuma di bulan Ramadan sedangkan Rasul itu tidak menjadikan puasa beliau di bulan Rajab itu secara penuh tidak tetapi kadang Rasulullah berpuasa kadang Rasulullah tidak berpuasa itu maka kan disinilah kita harus bijaksana gitu jangan kita ikut kebanyakan orang bilang uh disini tanggalnya disunahkan puasa disini disunahkan tanggal puasa ini diatas sunnah siapa sunnah Rasul apa sunnah yang dibuat-buat gitu loh apalagi sampai ada tanggal-tanggal khusus di tanggal saturan syaban di tanggal satu rajab kita berpuasa malam disipu syaban gitu dikhawatirkan Bang Fadil inilah kalau misalnya adat dan kebiasaannya secara terus-menerus ada gitu iyalah kebiasaan kebiasaannya terus-menerus ada ketika kita tidak menyampaikan kebenaran ini sampai nanti anak cucu kita akan berlangsung ini tip ajaran seperti ini gitu tapi itu kan baik apa dikutukkan baik kecuali misalnya kecuali kita kita dianjurkan untuk berbuat kejahatan ya maksudnya ke maksiatan enggak semua yang baik di dibenak kantum itu baik juga menurut agama Iya karena kebaikan agama ini kan nggak diukur sama manusia Mbak Fadil dia kan diukur dari Allah dan Rasul karena agama ini berdasarkan firman Allah dari Al-Quran dan juga dari sabda Rasulullah hadis jangan nanteng lebih-lebihkan kurang-kurangnya udah sebagaimana datangnya aja udah sempurnanya agama ini itu kan inilah contoh kebanyakan masyarakat kita ini karena Oh ini kan udah turun-temurun dari nenek moyang kita gitu Oh ini kan udah diajarkan semenjak dulu adat kebiasaan kita memang kayak gini ya kadang yang biasa itu belum tentu benar Mbak Fadil yang benar itu belum tentu biasa itulah yang terjadi sekarang di masyarakat kita kebanyakan orang ayo kuasa satu rajab ayo kuasa satu syaban ya pertanyaannya kalau memang ada dalilnya ya silahkan amalkan gitu loh ya silahkan kerjakan kalau memang ada dalilnya tetapi kalau tidak ada dalilnya kenapa harus dipaksa kenapa harus diada-adakan gitu ya setahu anak setelah anak belajarlah kita kan kita sama-sama juga pergi ke kaji-kaji nustad cobalah tanya sama Pak Ustad itu ada nggak ada dalilnya gitu nggak ada dalil tentang satu syaban satu rajab kita berpuasa nggak ada ya kalaupun memang kita ikut masyarakat ya Apakah semua hal yang tidak baik yang tidak benar itu kita ikuti itu tadi maksud Bang Bili bukan Bang Bili melarang Mbak Fadil nggak berpuasa enggak cuman puasanya puasa apa gitu kalau nanti misalnya Bang Padil puasa satu rajab ini terus ketika nanti diminta pertanggungjawaban dan sama Allah ini Rasulullah bersaksikan ini puasa dari mana Bang Padil bilang ini Rasulullah yang ajarkan sedangkan Rasulullah nggak ada meriwayatkan tentang ada puasa satu syaban Hai akan termasuk berhianat Bang Padil cuman Bang Bili tadi maksudnya bilang puasa apa gitu bukan berarti Bang Bili melarang Bang Padil berpuasa silahkan berpuasa bahwa puasa itu kan nilai yang baik gitu nggak ada itu cuman maksud Bang Bili tadi bawasanya puasanya itu harus juga sesuai dengan dalilnya gitu loh ya proporsional agama ini mudah Bang Padil ada dalil kerjakan nggak ada dalil tinggalkan ngapain kita sibuk-sibuk ikut ini ikut ini nanti disuruh Bang Padil puasa se-apa namanya setahun penuh mampu Bang Padil kuasa kalau jelas nggak apa minumnya cuman air putih nasi putih iya enggak lah sebenarnya sanggup itu iya Bang Padil tapi ini adat istiadat Nenek Moyang enggak ada dia ada iya ada dari masyarakat lain makanya antum ini ikut masyarakat masyarakat yang mana masyarakat banyak mengikuti semua peningan Bang Padil dari Aceh orang Aceh beda lagi pengamalannya terus Bang Padil di Medan sekarang beda lagi orang pengamalnya terus gimana udah jadi orang Medan sekarang udah jadi orang Medan iya mau pulang ke Medan ya ntar lagi makanya itu Mbak Padil agama ini bukan ya memang dalam syariah itu ada namanya uruf adat istiadat kebiasaan adat istiadat itu harus mengikuti dalil bukan dalil mengikuti adat istiadat itu itu jadi puasa besok setelah mendengar pencerahan-pencerahan ilmu ilmu-ilmu iya puasa cuman iya puasanya lihat juga lah kondisi tidak ada kekhususan itu jenisnya kalau ada ibadah khusus harus ada dalil ingat itu aja keadaannya karena ibadah itu terikat deh jadi apalah amalan-amalan dimerajak itu yang sebentar harus ditanyakan soalnya berbelit-belit misalnya ya maksudnya kita sebelum kita mengerjakan sesuatu harus kita tanyakan dalilnya ada apalah amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasul itu baru paten ini kalau Bapak di langsung kerjakan tanpa pertanyaan itulah dikatakan malu bertanya sesat di jalan Hai nama juga awak banyak tanya malu nggak gitu nggak gitu apa saja sunnah-sunnah yang apa saja amalan-amalan sunnah ataupun amal-amalan kebaikan yang disunahkan Rasulullah timbulan rajab itulah memadilkan salah satunya tadi berpuasa nah tapi nggak boleh barang betul ini boleh puasa Mbak Bili jelaskan mas Bili nggak ada keharusan di satu rajab kita puasa nggak nggak dikhususkan demikian Oh berarti malam sakban kita tanggal satu yang dikhususkan masyarakat itu berarti nggak boleh ya bahkan masyarakat yang dikhususkan itu masyarakat yang disunahkan tuh puasa-puasa sunnah puasa sunnah ini saya mulbit lucunya bang padir dia nggak pernah puasa Senin Kamis tiba-tiba dia nggak pernah puasa Daud dia nggak pernah puasa ayam mulbit tiba-tiba di puasa satu rajab satu syabat dia malah puasa kan lucu banget padahal dari sepanjang tahun sepanjang bulan berlalu puasa-puasa sunnah yang dimikian nggak pernah dia dia kerjakan tapi giliran datang puasa yang ada dalilnya dimikian malah dia puasa kan lucu kan Hai itu dia bapak di salam ini puasa Senin Kamis Hai ah bukan apa ya bukan apa masih mikir juga sih jawabannya apa juga ada-ada nggak gitu nggak mungkin bang padeng menyembunyikan aman yang dalam agama untuk kita bilang-bilang yang kayaknya dalam agama kita kan kalau kebaikan-kebaikan harus disembunyikan Masya Allah Allah seperti kita menyembunyikan air sembunyikan hutang kaget inti banget ya itu intinya gitu banget tadi berpuasa tapi puasanya itu adalah puasa-puasa yang memang ada disunahkan contoh puasa Senin Kamis tadi ayam mulbit ataupun puasa Daud itu kan memang memperbanyaknya silahkan kemudian kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar meminta ampunan dan kepada Allah lebih terlebih lagi semacam Bang Padil bilang akan masuk bulan Ramadhan Ramadhan tentunya kita harus memperbaiki niat juga memperbaiki diri agar masuknya bulan yang penuh mulia persiapan kan sekitar enam puluh hari lagi nih ya kan lima puluhan hari lagi kita akan masuk Ramadhan itu di dimana dimana para sahabat itu ketika mendengar akan datangnya bulan Ramadhan mereka berdoa bahkan Abu Bakar itu menangis dia berdoa supaya bisa disampaikan di bulan Ramadhan gitu Nah itu yang disunahkan berperbanyak istighfar dan yang terakhir tutup juga memperbanyak apa namanya bukan perbanyak sih bahasa itu mengganti puasa-puasa yang sebelumnya pernah kita tinggalkan di utama-utama tuh khusus perempuan ya mana pula khusus perempuan seluruhnya kalau punya utama dibayar Bapak Padil mungkin di utama-utama petong puasa matau di sakit-sakit ya sabar ataupun puasa riang-riang makan siang hari itu dulu itu tetap harus diganti enggak tahu berapa hari ya udah seberapa ingin aja kan itu harus diganti dulu kan sama-sama masa-masa belum ngaji kan kalau masih-masih apa anak-anak atau masih bandel-bandel gitu kekuasaan karena kuasa maling manggel misalnya satu rajap itu jatuhnya pada hari Kamis ya cuman itu berarti usaha ya udah diniatkan untuk puasa Senin Kamis Senin Kamis bukan puasa satu rajap ada satu rajap gitu nanti bisa tanya orang ya itu ya harus kita kasih nanti paham kan niat itu simpul makan ini puasa puasa apa puasa apa puasa Senin Kamis ah kenapa enggak dia kenapa dia puasa rajap karena usah jawab kayak gitu kenapa puasanya di tanah enggak mungkin orang tanya sampai segitu Pak Padil enggak tahu enggak kebetulan enggak puasa rajap itu mengkhususkan bahasa itu nanti Bapak Padil pulang ke rumah atau berbau ke masyarakat jangan dikatakan enggak boleh puasa rajap bukan gitu bahasanya di tidak ada dalil yang mengkhususkan puasa di satu rajap itu cara menyampaikannya Oke tapi memperbanyak puasa iya iya puasa sunnah gitu Pak tinggal jadi saulur betul aku bukannya Bapak ada tiap hari iya puasa Daud kan biasa kayaknya puasa nggak puasa nggak makan juga karena duit Oh iya Oh udah lama nggak duduk di sini ya tapi kemarin kayaknya habis cair jadi tim sukses-sukses cepat dunia ini berubah ya Rode iya karena dengar dia ikut kan lagi oke enggak sama itu Oh iya kenapa nama-nama kan aman aja enggak masih kan anak pengen tahu Hai